Pemirsa seekor kera ekor panjang peliharaan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyerang pemiliknya hingga korban mengalami luka robek di kedua belah tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Warga perumahan supra jalan RTA Milono, Kelurahan Kering, Bangkirai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah bernama Aris ini terluka parah di kedua tangannya akibat diserang oleh kera ekor panjang peliharaannya sendiri. Tim Rescue Damkar yang menerima informasi dari warga langsung berupaya mengevakuasi kera dewasa berjenis kelamin betina berukuran besar yang berkeliaran di permukiman. Atas permintaan pemiliknya kera ekor panjang yang berada di atap rumah warga akhirnya dieksekusi petugas menggunakan senapan angin karena membahayakan serta mengancam keselamatan warga. Artinya kalau tidak bisa ditangkap hidup, silakan saja dibunuh. Sebelumnya Bapak kena gigit, kapan ya Pak? Kemarin sore sekitar jam 4. Pada saat apa? Saya kan mau memindahkan kandangnya itu. Memindahkan dari kandang lama ke kandang yang baru. Tim penyelamatan untuk menuntaskan segera. Karena kalau tidak kita khawatir akan melukai atau menerol seluruh warga terutama anak kecil Pak. Atas kejadian ini petugas mengimbau agar warga tidak memelihara hewan yang dapat membahayakan keselamatan. Kera ekor panjang yang mati kemudian dibawa petugas untuk dikubur sekitar posko rescue damkar kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.